Tangan berbisa jilid 44. Kini kau sudah memakan obat yang sempulotan, kau saja ku tambah dengan latihan ilmu silat luar biasa. Tentu bisa memenangkan mereka, hati Kim Hong tergerak, ia bertanya, sungguh tentu saja, berkata Kiat Hian, dari dalam saku bajunya ia mengeluarkan sejilid kitab ilmu silat, diserahkan kepada Kim Hong dan kata. Inilah ilmu silat berkelebatnya sinar pedang cahaya keluarga Kiat, ambillah di dalam waktu 4 hari ku kira kau bisa mempelajari isinya. Sesudah berhasil pasti kau bisa mengalahkan Hamid, Kim Hong menerima hadiah pemberian itu ia bolak-baliknya lembaran kitab ilmu silat berkelebatnya sinar pedang keluarga Kiat, dan ia bertanya, Apa catatan ilmu silatnya ini juga termasuk salah satu peninggalan dari 12 macam ilmu silat luar biasa yang berada di dalam kota ajaib ilmu silat berkelebat sinar pedang keluarga Kiat, adalah ilmu nomor 1 dari 12 ilmu silat luar biasa itu. Kim Hong bertanya lagi kota ajaib yang tersimpan di dasar telaga Tai Pekcai sudah diambil oleh Chiampuoya. Aku takut 12 partai besar itu tidak bisa menguasai kunci-kunci emas mereka, setengah tahun yang lalu, kuambil kotak itu, kuambil semua isinya, termasuk 12 butir robot tiang senpulotan dan 12 macam ilmu silat luar biasa. Sengaja ku kosongkan isi kota ajaib, kemudian diletakkan di tempat yang semula, dugaanku tidak meleset, anak buah 12 partai terkucar kacir, karena itu, kunci-kunci emas masuk ke dalam tangan golongan kalong hahaha, tapi apa yang mereka dapatkan? Hanya sebuah kota ajaib yang kosong hahaha, Kim Hong bertanya lagi bagaimana Chiampuoya hendak menyelesaikan persoalan yang seperti ini dengan tersenyum-senyum, si kakek gelandangan Kiat Hian berkata, di dalam rumah penjara ibumu, dengan menggunakan suara tekanan tinggi, ku sampaikan suaraku kepada 12 ketua partai yang terkurung di tempat itu. Dua macam ilmu silat sudah kuajarkan kepada mereka. Tentang obat tiang senpulotan, menunggu mereka sudah bebas dari tahanan rimba persilatan, akan aku hadiahkan pada yang berhak mendapatkannya. Sesudah itu, Kiat Hian menuju ke arah jenazah ayahnya, dari belakang jenazah itu, ia mengambil selilah pedang kuno, diserahkan pada Kim Hong dan berkata, pedang ini bernama Tai Pak Yam, adalah salah satu dari pedang cuang lima sadah hulu ku hadiahkan kepadamu. Kim Hong menerima dan mengucapkan terima kasih, dia berkata, entah dengan jasa apa, Bu Ampua baru bisa membalas Budi Ciam Pua, Kiat Hian bersedih, berpikir beberapa saat dia berkata seumur hidupku, tiada jasa bagi rimba persilatan, pedang dan kitab ilmu silat aku hadiahkan kepadamu. Dengan harapan kau bisa mengeluarkan sedikit sumbang jasa kepada rimba persilatan hal mana sudah cukup untuk menebus kesalahan-kesalahanku, lagi-lagi Kim Hong mengucapkan terima kasih. Dia berjanji untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh si kakek gelandangan wajah sedih Kiat Hian hanya sebentar, kemudian dia tertawa, haha hihi lagi, ucapnya, aku hendak berangkat, baik, kau diam di dalam goa ini. Empat hari kemudian aku akan datang kembali membuka kunci goa membebaskan dirimu, sesudah itu Kiat Hian mencelat, dengan care yang tidak bisa dimengerti oleh Kim Hong, dia memencet tombol sebentar di sana dan sebentar di sini, menghilang di salah satu dinding goa, terdengar suara krak-krekek, goa itu terbuka. Tabuh Kiat Hian mencelat lenyap dari pandangan mata, terdengar lagi suara, krekek, krekek, pintu goa tertutup kembali mengurung Kim Hong di dalam goa rahasia, tiba-tiba Kim Hong berteriak. Ciampui, tunggu dulu, selama empat hari, Boampui harus makan apa terdengar suara Kiat Hian, suara itu sudah berada di luar goa, ia tertawa berkakakan, katanya meninggalkan pesan. Tidak usah takut, kau sudah makan obat yang sempulotan, jangan kata baru empat hari, empat puluh haripun kau masih kuat bertahan, tak mungkin kau mati kelaparan, hahaha, semakin lama, suara itu semakin jauh akhirnya menghilang. Demikian singkatnya cerita, kemisteriusan apa yang dijumpai dari dasar telaga Tai Pek Tai. Cerita berikutnya sudah kita ketahui, bagaimana Kiat Hian hendak memberitahukan tentang kejadian Kim Hong kepada Suma Siu Him, Tapi itu waktu Suma Siu Him sedang dirundung kemarahan, kebencian, dia menipu Kiat Hian dan mengatakan kalau Kiat Hian bisa mengejar kekasih lamanya, Kong Sun Wee Kun bersedia dikawini, karena itulah Kiat Hian lari kembali. Mengejar Kong Sun Wee Kun tiga hari telah lalu. Pada malam harinya, Kim Hong berhasil menyelesaikan dan menamatkan pelajaran ilmu pedang dari ilmu berkelebatnya sinar pedang dari keluarga Kiat. Sesudah itu Kim Hong hendak keluar dari Goa Farah Asia, ia tidak tahu care-care untuk membongkar dinding Goa itu, ia ubek-ubekan di sana. Dia juga tidak berani menghancur dinding Goa terpaksa harus menunggu kembalinya si kakek gelandangan, mau tidak mau dia harus bersabar. Untuk melewatkan waktu-waktu yang dirasakan sangat panjang, Kim Hong melatih kembali dan mengulang ilmu silat berkelebatnya sinar pedang keluarga Kiat. Diulang lagi, diulang lagi, banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ditambal hari itu, Kim Hong melewatkan waktu dan melatih serta menekun permainan ilmu pedang. Pada hari keempatnya setengah hari pula ditunggu. Sesudah siang baru terdengar derap langkah kaki, dan berbareng terdengar suara terbukanya pintu rahasia, kretue, kekeks. Pintu Goa terbuka, yang diluar dugaan Kim Hong, orang yang berada di muka pintu bukan si kakek geladangan Kiat Hian, orang ini mempunyai bentuk perawakan yang sangat kecil mengenakan pakaian berwarna putih, menyelebungi kepalanya dengan kerudung putih. Orang lembah patah hatilah berdiri di depan pintu dengan sepasang cahaya matanya berkelap kedip, tidak bicara dan tidak bergerak. Seolah holan hantu jejadian. Kim Hong terkejut, dia belum menyaksikan adanya orang-orang dari lembah patah hati. Karena itu ia tidak kenal, siapa jago silat baru ini. Dia mundur ke belakang secepat itu mengeluarkan pedang Tai Pekiam, memukulnya dan mementak siapa kau orang yang datang adalah jago nomor tiga dari lembah patah bati. Ia berdiam beberapa waktu, dengan menekan sedikit aksen suaranya, berkata, nomor tiga dari lembah patah hati. Nomor tiga dari lembah patah hati Kim Hong mengulang kata-kata itu. Apa artinya jawaban ini nomor tiga menganggukan kepala berkata, artinya, aku adalah jago nomor tiga dari lembah patah hati, wajah Kim Hong ditekuk masam dengan dingin berkata, belum pernah aku mendengar ada sesuatu tempat yang bernama lembah patah hati, jangan mencoba menggoda. Lekas katakan terus terangcih titik nomor tiga ketawa kecil. Apa yang harus diterangkan? Aku hanya mendapat tugas untuk membuka pintu gua rahasia ini. Titik, tak cukup mendapat tugas lagi-lagi Kim Hong jadi haran. Siapa yang memberi tugas kepadamu tentu saja orang yang membawa masuk dirimu ke tempat ini pada empat hari yang lalu, jawab sinona nomor tiga. Kakek gelandangan Kiat Hian Chiam Pua Kim Hong belum bisa membenarkan keterangan ini, menurut keterangan Kiat Hian, kecuali dia dan ayahnya Almarhun, tidak ada orang ketiga yang mengetahui tempat rahasia di tempat ini, tidak mungkin orang yang bisa menemukan tempat rahasia yang menembus ke dasar telaga Tai Pekta ini. Bagaimana si nomor tiga bisa datang? Tentu kawan atau keluarga terdekat dengan si kekek gelandangan Kim Hong tidak meragukan asal-usul si nomor tiga, tentunya kawan, bukan lawan, karena itulah dia menyimpan kembali pedang Tai Pekiam, bertanya kepada si nomor tiga kau kenal kepada Kiat Hian Chiam Pua. Nomor tiga dari lembah patah hati menganggukan kepala, ia berkata, empat hari yang lalu, dia mengejar ketua kami. Akhirnya berhasil, terjadi kesepakatan, atas anjuan ketua lembah patah hati, dia telah mensucikan diri, mengganti nama, kini namanya adalah Beng Hong Tai Su. Dia juga menjadi salah satu anggota lembah patah hati. Atas perintahnya, aku ditugaskan membuka pintu rahasia mengeluarkan dirimu, ternyata, si kakek gelandangan Kiat Hian sudah mensucikan diri, mengganti nama menjadi Beng Hong Tai Su. Ternyata, kekuatan lembah patah hati telah bertambah seorang lagi. Kim Hong belum kenal kepada jago-jago lembah patah hati, karena itu dia bertanya, siapa yang menjadi ketua kalian nomor tiga dari lembah patah hati menjawab. Namanya Kong Sun Bwe Kun, kini sudah mensucikan diri, nama barunya adalah Pansul Oni Ye. Pernah dengar Kim Hong berteriak girang, apa akhirnya ia berhasil menemukan Kong Sun Bwe Kun nomor tiga dari lembah patah hati berkata, nah kini kau boleh ikut kepadaku, bagaimana dengan hasil latihan berkelebatnya ilmu pedang keluarga Kiat ini? Kim Hong menganggukan kepala berkata, kemarin malam pun aku sudah berhasil mempelajari seluruh isi bagian dari ilmu silat tersebut. Ah boleh ikut aku, berkata nomor tiga dari lembah patah hati. Tunggu dulu jawab Kim Hong. Ternyata kau adalah anak buah Kong Sun Bwe Kun Chiampo We, kita sama-sama satu jurusan, satu orde baru, mengapa kau tak mau membuka kerudungmu? Menutup wajah diri sendiri menjawab pertanyaan itu dia mengundurkan diri dan menyilahkan Kim Hong keluar. Katanya, menggunakan tutup kerudung adalah rahasia pribadi dari lembah patah hati. Kau bisa tahu pada kemudian hari kini yang penting keluarlah dari tempat rahasiamu. Keluar dengan adanya bimbingan si nomor tiga dari lembah patah hati, Kim Hong diajak keluar dari guava rahasia yang bisa tembus ke dasar telaga Tai Pek Tai. Berliku-liku perjalanan itu dilakukan, setengah liku kemudian, mereka keluar sebuah pohon besar. Di sana banyak lumut dan batu. Sesudah Kim Hong loncat keluar, si nomor tiga menutup kembali lubang rahasia itu. Mereka berada di puncak gunung Tai Pek. Kesan Kim Hong menyedot hawa udara dalam-dalam, memperhatikan gerak-gerik si nomor tiga, siapakah wanita ini? Suaranya begitu lemah lembut, tetapi nakal dan binang. Numpang tanya, berkata Kim Hong. Bagaimana sebutan nama nona yang mulia sudah kukatakan, berkata si nomor tiga dari lembah patah hati, kau akan tahu di kemudian hari, untuk sementara, panggil saja aku nomor tiga. Baiklah, berkata Kim Hong, nona nomor tiga, atas bantuanmu kini aku Kim Hong mengucapkan banyak terima kasih, terima kasih itu belum cukup, berkata Gus nomor tiga. Nah sekarang bertekuk lututlah di hadapanku. Bertekuk lutut Kim Hong tercengang. Ya, bertekuk lututlah di depanku, menegasi si nomor tiga. Dengan alasan apa aku diharuskan bertekuk lutut, bertanya Kim Hong ngotot. Inilah perintah Beng Hong Taishu bukan-bukan Beng Hong Taishu. Dahulu, namanya Kiat Hian Chiampuwa. Inilah perintah Kiat Hian Chiampuwa, berkata si nomor tiga dari lembah patah hati. Mana ada itu aturan, berkata Kim Hong semakin ngotot. Si nomor tiga berkata, Kiat Hian Chiampuwa telah menghadiahkan kasebuti robot Tiang Seng Pulotan. Ia memberi pelajaran silat luar biasa yang bernama berkelebatnya sinar pedang keluarga Kiat, dan menghadiahkan Kautai Pek Kiam. Mungkin tidak cukup untuk bertekuk lutut itu pun bukan diwajibkan bertekuk lutut kepadamu. Aku adalah wakil dari Beng Hong Taishu, lupa lagi, wakil Kiat Hian Chiampuwa, berkata si nomor tiga. Tentu saja harus bertekuk lutut kepadaku, Kim Hong berpikir sebentar, ia mengjeleng kepala. Tidak, ia menolak. Kukira Kiat Hian Chiampuwa tak memberi petunjuk yang seperti ini. Tentunya kau punya bisa. Aku boleh bertekuk lutut kepada Kiat Hian Chiampuwa, tapi tak mau bertekuk lutut kepadamu. Kau seorang wanita, seorang wanita yang masih muda lagi. Aku tak mau, eh, si nomor tiga agak marah. Mengapa tidak mau bertekuk lutut kepada wanita ku? Harap saja nona tidak mempersulit orang berkata Kim Hong. Baiklah, akhirnya si nomor tiga mau mengalah. Bertekuk lututlah ke arah selatan di sana ada Kiat Hian Chiampuwa, letak keadaan mereka adalah Kim Hong di selatan, si nomor tiga dari lembah patah hati delutara. Bertekuk lutut ke arah selatan berarti membelakangi si nomor tiga. Kim Hong bisa menerima syarat-syarat ini ia membelakangi si nomor tiga, dan bertekuk lutut ke arah selatan, itulah penyembahan yang agak sujud dihadiahkan kepada si kokek gelandangangan Kiat Hian Nona nomor tiga. Berkata, Kim Hong membelakangi orang apalagi pesan Kiat Hian Chiampuwa, si nomor tiga tertawa cekikikan. Ia berkata, menurut cerita Beng Hong Taishu, tenaga dalammu sudah berada di atas Hamid dan kawan-kawan, ilmu silatmu sudah berada di atas Jiliah Yonghu CS, cukup kuat untuk diberi beban untuk memikul segala kejahatan. Mulai saat ini, tugasmu semakin berat. Kau harus segera membebaskan orang-orang tawanan dari Tumah Penjara Rimba Persilan di Gunung Tai Pasan kemudian mengajak mereka menyerbu rumah Penjara Rimba Persilatan di Gunung Busan Baik, berkata Kim Hong, aku sedang merencanakan usaha yang seperti ini. Tapi mungkinkah ibuku tak marah? Kalau ku bebaskan orang-orang tawanannya tidak terdengar suara jawaban dari si nomor tiga dari lembah patah hati, Kim Hong berkata lagi, misalnya, kalau ku bebaskan orang-orang tawanan itu secara diam-diam, tentu saja terjadi bentrokan dengan ibuku, itulah kejadian yang lebih sulit lagi. Masih tidak terdengar jawaban dari si nomor tiga dari lembah patah hati. Hal ini betul-betul mengherankan Kim Hong, dia menoleh ke belakang, tiba-tiba berlompat, mengeluarkan suara teriakan aneh. Ternyata si gadis muda dari lembah patah hati yang menyebut dirinya sebagai jago nomor tiga itu, sudah tiada di tempatnya semula, disana kosong melompong kehilangan jejak si gadis nakal dua hari sesudah Kim Hong keluar dari Goa Varahasya Tai Pek Tai. Keadaan seperti sediakala, pemandangan adalah rumah penjara rimba persilatan di Gunung Tai Pasan, inilah tempat kediaman Suma Siuhim, ibunya yang binal, tokoh silat super sakti tiada tandingan. Keadaan seperti biasa sunyi senyap dan tenang, Kim Hong sudah balik ke tempat lama, ia menemukan protokol pengajaran rumah penjara, Tiat O.S. Yansu. Mengetahui kedudukan apa yang telah memempatkan Kim Hong kepadanya, Tiat O.S. Yansu menyambut kedatangan Kong Chu itu secara penghormatan besar, Kim Hong belum tahu, kalau Suhaunya itu sudah tiada di dalam rumah penjara itu. Ingin sekali dia berteriak dengan Sang Guru, dan juga ingin menjumpai ibunya, karena itu, tanpa bercakap-cakap dengan Tiat O.S. Yansu, dia langsung menaiki ke atas rumah. Sesudah mendapat makan obat yang sengpulotan, kekuatan Kim Hong berlipat tiga kali, gerakannya lincah dan gesip, kecepatannya bagaikan angin lalu, wut, dia sudah berada di depan pintu rumah penjara. Yang membuka pintu adalah Raja Aherat Pertama Tai Giamong. Kim Hong memberi hormat kepada Tai Giamong dan berkata, Tai Giamong, bagaimana keadaan lu? Baik-baik saja kah? Apa ibuku sudah pulang Tai Giamong memandang kehadiran Kim Hong? Dengan perasaan heran, ia menganggukan kepala berkata, laucu kembali pada tiga hari yang lalu, tapi bergegas-gegas pula ia keluar, oh tidak ada bertanya Kim Hong. Kemana kah perginya? Tai Giamong mengalengkan kepala berkata, menurut dugaanku, tentunya dia pergi ke rumah penjara di Gunung Busan. Ah, mungkinkah terjadi bertanya Kim Hong, ibu tidak mau menurunkan martabatnya sendiri, ia tak mau menempur penguasa rumah penjara angbaru itu. Dengan bersungguh-sungguh, Tai Giamong berkata, ceritanya sangat panjang, masuklah dahulu, biarku ceritakan seker, terperinci. Pada empat hari yang lalu, di sini telah terjadi sesuatu yang menggemparkan, mengikuti langkah Tai Giamong. Kim Hong memandangi wakil rumah penjara itu, kedudukan Tai Giamong sangat tinggi kecuali Suma Siu Him, ia adalah pimpinan kepala mandor. Di tengah jalan Tai Giamong berkata, kini, bagaimana aku harus memanggil dirimu? Kongcu? Atau Kim Hong panggil saja aku Kim, berkata si pemuda. Berkata Tai Giamong, lebih patut kalau ku panggil Kim Hong Kongcu. Kau adalah putera dari laucu kami, sudah selayaknya kalau ada panggilan yang seperti itu, Coba kau ceritakan, apa yang terjadi pada empat hari yang lalu, mengapa bisa menggemparkan Kim Hong tak banyak komentar. Ceritanya seperti ini, berkata Tai Giamong. Hari itu, sesudah ibumu kembali, ia masuk kamar dan menangis beberapa saat. Kutanyakan sebabmu sababnya, hanya dikatakan seker singkat, dia telah mencelakakan dirimu. Aku menjadi heran, sedangkan kini kau bisa balik dengan hidup, mengapa dikatakan dia mencelakakan dirimu. Kim Hong menceritakan jalannya peristiwa bagaimana ia menyelam ke dasar telaga Tai Pek Tai, bagaimana diseret si kakek gelandangan Kiat Hian, bagaimana ia mendapat obat, pelajaran ilmu dari pedang Tai Pek Kiam. Dan terakhir ia pun menuju kemari. Hebat-hebat Tai Giamong mengeluarkan pujian ia menjadi girang. Sungguh kebetulan, sungguh kebetulan. Aku sedang mengalami proses otak bingung, menurut laporan, besok rumah penjara kita akan mendapat penyerbuan golongan kalong. Mereka dibantu dengan sembilan jago silat dari daerah Taiwan. Kok hal ini sedang menyulitkan seluruh isi rumah penjara kita? Bagaimana harus menghadapi mereka? Siapa yang harus tampil ke depan? Kini kau hari ini balik kembali. Sungguh kebetulan, sungguh kebetulan. Kau bisa mewakili ibumu menghadapi tantangan orang-orang itu. Tujuan utamaku kemari ialah untuk menghadapi mereka, berkata Kim Hong, tapi ibu tidak ada. Mungkin peperangan besok tidak mudah dihadapi. Tai Giamok berkata, menurut perkiraan orang, jago-jago kita cukup banyak entah bagaimana keadaan kekuatan musuh Kim Hong menceritakan pengalamannya selama bertempur dengan Hamid dan kawan-kawan dengan rapti sekali. Sesudah itu ia berkata, biar ku minta bantuan Suhu dan Suboku. Eh, ya, bagaimana keadaan Yoinjie sumo ai? Sudahkah dia kembali? Belum, Tai Giamok menggelengkan kepala, Yoinjie belum balik kembali. Lengdie Sian juga belum balik kembali, tidak apalah, biar ku minta bantuan Suhuku saja. Suhumu juga sudah tidak ada, berkata Tai Giamok. Tiga tokoh silat ajaib. Semki Yehwi Sianpo, It Hu Sian Seng, Tian San Soat Popo Can Sa Sian sudah tidak ada di dalam rumah penjara, hal ini juga menggirangkan Kim Hong, bertepuk tangan, dia berkata, Apa ibuku yang membebaskan mereka bukan berkata Tai Giamok menggelengkan kepala. Lima hari yang lalu, ada seseorang yang memalsukan ibumu, itu waktu aku sedang ada urasan keluar, tidak bertemu dengannya. Menurut cerita, orang yang memalsukan ibumu itu langsung pulang dan terus menuju ke arah kamar penjara, entah apa yang diceritakan kepada tiga tokoh silat ajaib Ken Sa Sian Cez. Mereka itu marah-marah dan uring-uringan, berbareng hendak menantang sayembara, dan betul-betul terjadi, Ken Sa Sian menerima sepuluh jurus serangan tokoh misterius itu. Begitu juga It Hu Sian Seng, begitupun Tian San Soat Popo. Mereka berhak mendapat kebebasan, dan sekere lenggang kangkung, ketiga tokoh ajaib itu meninggalkan rumah penjara. Oh, inilah berita baru bagi Kim Hong, ada orang yang berani memalsukan ibu ya, berkata Tai Giamong. Di saat ibumu kembali segera kutanyakan hal ini, tentu saja dia marah dan uring-uringan ternyata laucu kita itu ada yang berani main sandiwara gatot kaca kembar. Menurut dugaan ibumu tentu buah hasil karya penguasa rumah penjara di Gunung Busan, maka langsung dia turun gunung dan meninggalkan rumah penjara. Kim Hong semakin heran pikirannya dia sah pulang pergi untuk menemukan jawaban dari kemistriusan dua ini. Ia bertanya heran, apa maksud tujuan orang itu Tai Giamong berkata, pasti penguasa rumah penjara Gunung Busan sengaja memancing insiden-insiden. Sengaja mencari story saja, oh, karena itukah ibu meninggalkan rumah penjara ya? Sebetulnya, sifat-sifat ibumu itu ku kenal baik. Tidak mungkin ia terpancing pergi. Hanya kematianmulah yang menyulitkan dirinya, maka segera ia menerima tantangan itu. Tentunya sudah mengikuti sayang bara di rumah penjara Busan hal ini mungkin bisa menurunkan derajatnya, menurunkan kedudukannya, menurunkan gengsinya. Inilah anggapan-anggapan ibumu, biarlah ibu menantang rumah penjara Busan berkata Kim Hong. Emang, aku tidak percaya, kalau ibu bisa dikalahkan orang, Tai Giamong berkata. Kalau bertanding satu lawan satu, tidak mungkin ada orang yang bisa memenangkan ilmu silap ibumu. Yang ku takuti adalah, kalau mereka main keroyok dia. Kalau terjadi pengeroyokan atau tipu musliat, atau jebakan-jebakan jahat sulit diduga, aku sudah pergi ke rumah penjara Busan kukira tidak ada sesuatu yang aneh, legakan hatimu. Ku yakin ibu bisa memenangkan pertandingan itu, Tai Giamong berkata, kalau betul ibumu menempur rumah penjara di Gunung Busan, esok hari ia pun harus kembali. Kalau besok dia tidak kembali, bagaimana rencanamu lagi-lagi Kim Hong dipaksa memeras otak terus terang saja pemuda kita bukanlah con detiawan terlihai, menghadapi problem-problem yang tidak mudah dipecahkan. Dia pun sulit mengatasinya, berpikir beberapa saat lagi, ia bertanya, hei, bagaimana penghargaanmu kepada ku Tai Giamong berkata, kau adalah putra laucu kami, tentu saja harus menjadi kongcu. Sampai dimanakah batas-batas kekuasaanku kalau saja kau bisa mengikuti dan menggaris bawahi kemauan ibumu, apapun boleh kau lakukan baik, berkata Kim Hong. Kini aku hendak mengeluarkan perintah, ku harap saja kau tidak menolak, pasti, berkata Tai Giamong. Kalau saja perintah itu tidak menyimpang dari keadaan yang semula, tentu saja tidak menyimpang, dengan sungguh-sungguh Kim Hong berkata, perintah pertama, segera cabut papan pengumuman tanda istirahat perang itu. Baik, berkata Tai Giamong. Masih ada perintah lain di depan sekali, buatlah tulisan yang berbunyi seperti ini, selamat datang kepada rombongan kalong dan para jago dari daerah Taiwan Kok, tepat Tai Giamong bertepuk tangan. Perintah yang sangat tepat, Kim Hong berkata lagi, perintah lainnya, beri daftar nama dari tawanan-tawanan kita, Tai Giamong diam sebentar dan bertanya. Buat apa, Kim Hong berkata, bolehkah aku tahu, dikala ibuku berada, sebelum dia hendak melakukan sesuatu, apakah harus berunding dahulu denganmu ya, jawab Tai Giamong. Dia sering berunding, terlebih-lebih untuk menghadapi situasi gawat, aku hendak menjadi diktator satu kali, berkata Kim Hong. Bolehkah tidak merundingkan jalan ini? Hanya satu kali saja baiklah, Tai Giamong menyerah. Segera ku beri daftar nama itu, Kim Hong segera menjadi wakil penguasa rumah penjara Rimba Persilatan Tai Pasan, Tai Giamong menjalankan perintah-perintah baru dari putra penguasa Rimba Persilatan yang di saat ini sedang absen. Sesudah makan malam, dengan membawa daftar nama dari nama tawanan rumah penjara, seorang diri Kim Hong menuju ke tempat kamar-kamar tahanan itu, ia tidak mau didampingi Tai Giamong. Dikatakan, dia tidak membuat pemeriksaan pribadi. Tai Giamong bisa menerima tolakan halus, betul dia tidak menyertai Kim Hong. Kim Hong melakukan rencananya yang bertentangan dengan tujuan ibunya. Mempercepat kita, kita tak gambarkan secara terperinci, bagaimana Kim Hong mengkong-kalingkong di dalam kamar penjara. Singkatnya cerita, Kim Hong sudah selesai menyambangi orang-orang di dalam kamar tahanan rumah penjara, dia balik ke tempat kamar yang sudah tersedia. Mengikuti di belakang Kim Hong, secara tersenyum-senyum, Tai Giamong juga mendatangi kamar tahanannya. Tai Giamong tiba di kamar tahanan nomor satu, kamar tahanan ini tersekap seorang jago silat yang pernah mempunyai kedudukan hampir sama dengan Dewa Persilatan. Dan, dia adalah ketua Siao Limpea Lian Intaisu. Lian Intaisu menjadi penghuni kamar tahanan nomor satu, umurnya telah berada di atas seratus tahun. Tapi dia masih gagah dan bangga, rambutnya telah panjang sehingga tiga tombak, duduk seperti berdiri di atas jengkut. Perlahan-lahan Tai Giamong menyentil-nyentil jeriji besi kamar tahanan itu. Hei, ia memanggil orang tahanannya. Hwasio tua, kemari. Itu waktu, Lian Intaisu sedang duduk bersilah, ia membuka kedua matanya, memandang ke arah Tai Giamong bertanya, ada urusan apa Tai Giamong bertanya, apa yang tadi kalian percakapan-percakapan yang mana balik tanya Lian Intaisu. Percakapanmu dengan Kongcu kami, Kongcu yang mana Kim Hong Kongcu. Dia adalah putra penguasa rumah penjara kami, oh, mengapa kau tidak langsung bertanya kepadanya dia tidak mau membuka rahasia, nah, apa kau mau memaksa aku membuka rahasia. Tanya Tai Giamong kalah berdebat dia meninggalkan kamar nomor satu, dan kini menuju ke arah kamar tahanan nomor dua. Lian Intaisu duduk kembali, menunggu Tai Giamong meninggalkan kamar tahanan nomor satu, dan kini dia sudah duduk kamar tahanan nomor dua. Penghuni kamar tahanan nomor dua adalah ketua partai Butong Pea Cheng Hong Tojin juga termasuk salah satu tawanan bebuyutan. Bukan hutang bebuyutan Mek Cheng Hong Tojin juga termasuk salah satu nama yang sudah kita ceritakan, Kim Hong pernah mendatangi dirinya di saat Tai Giamong menuju ke ruangan. Ia bisa mengikuti percakapan-percakapan Tai Giamong dengan ketua partai Siao Lim Pei. Di saat ini, dia berdiri di balik jari-jari trali penjara, tapi membelakangi jendela, seolah-olah meremahkan pengunjung, tidak mau menjawab segala pertanyaan. Walau Tai Giamong menjadi orang kepercayaan sumasyuhim kedudukannya adalah mendapat kursi kedua di dalam rumah penjara itu, kepada tawanan tua seperti Cheng Hong Tojin ia tidak berani berlaku kurang ajar, memperlunak sikapnya dengan ramah tamah ia berkata, Lo Chiang Bunjin, apa seama ini keadaanmu baik-baik saja Cheng Hong Tojin tidak menjawab, juga tidak menoleh ke belakang. Tai Giamong mengangkat pun tak berdiam beberapa saat baru berkata, Ayo, Lo Chiang Bunjin sudah cukup tua walaupun demikian, toh masih kurang pengalaman, tidak berani bicara padaku. Tiba-tiba saja Cheng Hong Tojin membalikan badan, kepalanya pun terus menoleh. Ia berkata, Tai Giamong, bagaimana keadaanmu? Baik-baik saja kah? Malam ini bulan purnama bulan sangat indah sekali, hi dengan girang Tai Giamong berkata, Betul, betul, malam ini adalah malam Tiong Chiu. Setiap malam Tiong Chiu, kadangkala kita terkenang kepada famili di tempat jauh. Cheng Hong Tojin menyambung pembicaraan tadi, katanya, Oh Tai Giamong terkenang kepada famili di tempat jauh, terkenang famili di tempat jauh tidak ada hubungan dengan Kong Chunya Kim Hong. Tai Giamong menggelengkan kepala berkata, Aku seorang anak yatim piatu. Tidak ada saudara adat tidak tiada famili, dari mana famili di tempat jauh, bagaimana terkenangnya? Kukira Chiang Bunjin lah sebagai seorang bekas ketua partai, apa Chiang Bunjin tidak? Cepat-cepat Cheng Hong Tojin memotong lagi, katanya, Oh ternyata Tai Giamong adalah anak yatim piatu. Aku sangat kasihan sekali melihat orang yang sudah kehilangan ayah, Lebih kasihan lagi kalau bertemu dengan anak tidak beribu. Paling kasihan nasib seorang yatim piatu, apalagi piatu. Betul-betul kasihan, Tai Giamong kewalahan, Ia tidak melanjutkan perkataan itu, meninggalkan kamar nomor dua, dan menuju ke arah kamar nomor tiga. Hendak menyelidiki rahasia Kim Hong, Tentu tidak mungkin Tai Giamong menuju kamar tiga. Kamar tahanan nomor tiga lebih sulit lagi, Segera ia mendapat sambutan yang keras, Maaf demikian berkata penghuni kamar tahanan nomor tiga. Aku tidak mempunyai waktu bicara, Tai Giamong melanjutkan penyelidrakannya, Satu persatu didatangi kamar-kamar tahanan yang pernah dikunjungi oleh Kim Hong. Jawaban-jawaban yang didapat betul-betul mengecewakan, Tak ubahnya seperti apa yang sudah ditemukan. Dari kamar nomor lima menjawab, Maaf tanya saja pada Kongcu Kaucu Rimba Persilatan Penghuni kamar tahanan nomor enam menjawab, Sabarlah sesudah hari menjadi pagi, Kau akan mengetahui. Tai Giamong tidak berhasil membuat penyelidrakan Kim Hong mengumpulkan raja-raja akhirat yang berada di dalam rumah penjara Tai Pasan, Kesepuluh Raja akhirat ini adalah inti kekuatan ibunya, Ia mengajak mereka berembuk bersedia untuk menghadapi kedatangan dan penyerangan-penyerangan dari golongan talong. Sebagai seorang pemimpin muda, Kim Hong tidak lupa menyelidiki dan memberi perintah kepada para anak buah rumah penjara Tai Pasan menyelidiki gerakan-gerakan golongan talong. Mereka masih berembuk terus, dengan harapan bisa menunggu kembalinya Suma Siuhim Suma Siuhim yang ditunggu tak kembali. Laporan-laporan dari anak buah Tai Pasan memberikan gambaran-gambaran penyerbuan musuh, dengan jelas memperinci penyerangan golongan talong. Lapor kepada Tai Giamong Golongan mendapat bantuan dari jago-jago Taiwan Kok. Talong. Lapor kepada Tai Giamong, orang berambut merah langsung berada di bawah pimpinan seorang jago tua yang bernama Hamid. Lapor kepada Tai Giam Song, Hamid dengan kawan-kawan telah mendekati dan muncul di daerah Pak Tai Hyap. Jumlah mereka diperkirakan berkisar di antara seratus orang, Lapor kepada Tai Giamong, Mereka sudah berada di tempat yakou, Lapor kepada Tai Giamong, Mereka berada di bawah gunung kita. Mendapat laporan-laporan yang seperti ini sebentar bentuk wajah Tai Giamong berubah. Golongan kalong dan Hamid dengan kawan-kawan ternyata begitu cepat. Ternyata sudah berada di bawah gunung ia menoleh ke arah Kim Hong, Berkata kepada ketua muda itu, Kong Chu, Bagaimana kalau mereka tidak menantang seperti apa yang sudah kita tetapkan pada sayembara-sayembara, Datang laporan-laporan itu, Tidak mengejutkan Kim Hong, Ia tersenyum mendapat pertanyaan Tai Giamong, Ketua muda laucu rimba persilatan ini berkata, Menurut ematku, Mereka masih ragu-ragu. Melinat dicabutnya tanda pengumuman istirahat perang tentu membingungkan rombongan orang-orang berambut merah itu. Di dalam anggapan mereka ibu sudah kembali, Tentu akan memberi pendaftaran. Raja akhirat nomor dua J.E. Giamong berkerut alis, Ia mengemukakan ketidakmengertiannya, Melihat dicabutnya tanda istirahat mereka tidak berani menyerbu. Laucu Kim Hong berkata, Dicabutnya tanda itu berarti ibu sudah kembali, Mereka tidak berani berbuat kurang ajar. Kukira harus mengikuti apa yang ditunjuk memberi pendaftaran sayembara, Raja akhirat nomor dua J.E. Giamong berkerut alis dan bertanya, Apa mereka tak takut dikalahkan oleh laucu? Kim Hong menganggukan kepala berkata, Hamid, Mobilsun dan Joos cukup kuat, Mereka belum dapat mengalahkan ibu. Tapi mereka yakin dan sanggup menerima serangan ibu sehingga seratus kali, Karena itu, Lebih baik mengikuti sayembara, Mereka bisa merebut rumah penjara Taipasan secara syah. Raja akhirat nomor tiga J.E. Giamong bertanya, Heran, Kongcu, hendak mewakili laucu menerima serangan mereka dengan menganggukan kepala Kim Hong berkata, Aku hendak mencoba ilmu berkelebatnya sinar pedang dari keluarga kiat, Menurut keterangan kiat Ihian Ciam Pua, Aku sudah bisa mengimbangi kekuatan mereka. Hendak mewakili laucu meneruskan upacara sayembara, Di saat ini, Berlari masuk pula seorang informan, Ia memberi laporan, Lapor kepada Tai Giamong, Jumlah mereka seratus dua puluh orang semua mencatatkan diri, Mendaftar dan mengikuti sayembara, Di mana Tiat O.S. Yansu bertanya Tai Giamong. Informan itu menjawab Tiat O.S. Yansu sudah memberi perintah agar melakukan pendafaran satu persatu, Tapi mereka menolak, Kini sudah memasuki daerah pegunungan Tai Giamong adalah wakil Suma Syuhim. Suma Syuhim tidak pernah mengurus persoalan-persoalan yang berkele-kele, Semua urusan diatur oleh Tai Giamong. Karena itu laporan-laporan diberikan kepadanya. Itu bukan berarti meremahkan dan tidak menganggap adanya Kim Hang di tempat itu, Hanya kebiasaan dan tradisional rumah penjara Tai Pasan sesudah mendengar laporan, Tai Giamong mengulapkan tangan dan berkata, Baik, pergi selidik lagi. Anak buah itu meninggalkan ruangan. Raja akhirat nomor 2, J.E. Giamong berkata, Bah 120 jago silat, Haha jumlah kita hanya belasan orang, Satu lawan sepuluh. Bagus sudah lama aku gatel tangan, Hari ini bisa melampiaskan kepuasan hatiku, Berbeda dengan sikap J.E. Giamong yang ugal-ugalan, Tidak takut kepada setan dan kepada siapapun juga, Sifat Tai Giamong selalu memperhatikan yang kecil, Ia menjadi berduka katanya bersedih hati, Walau kekuatan kita tidak bisa diremahkan, Tapi anak buah golongan kalong bukanlah anak buah biasa. Kita harus berhati-hati, Kim Hang memandang ke arah Raja Aherat, Raja Aherat didikan ibunya, Kepada mereka ia bertanya, Di antara para Ciam Pua, Siapa yang pandai dan mahir menggunakan senjata rahasia Raja Aherat nomor 3, Sam Giam O.C.G. berkata, Liu Giamong jarum BW HOA Ciam ciptaannya termasuk salah satu senjata rahasia luar biasa di dalam rimba persilatan, Kim Hang menoleh dan memandang ke arah Raja Aherat nomor 6 Liu Giamong, Ia berkata, Lebih baik Liu Giamong Ciam Pua menunggu di bawah tenur, Siapa yang jatuh hadiahkan saja sebuah jarum BW HOA Ciam, Satu persatu dibereskan, Raja Aherat nomor 6 Liu Giamong menerima perintah, Cepat-cepat meninggalkan ruangan itu untuk membuat persiapan. Ia mendapat tugas membereskan orang dari luar daerah Taiwan Kok dan golongan Kalong. Di saat ini, datang pula anak buah rumah penjara Tai Pasan yang melaporkan atas penyerbuan Hamid CS yang lebih dekat. Dengan suara keras Tai Giamong membentak, silahkan mereka masuk semua tidak lama kemudian, Di pelataran yang terdapat tujuh batang tenur besi, sudah berkerungun banyak orang, Mereka di bawah pimpinan tokoh utama jago Taiwan Kok Hamid yang didampingi oleh Joos dan Mobilson. Di belakang ketiga jago-jago Taiwan Kok itu, terdapat juga Brai, Dokucan, Paul, Kuat, Alwi dan Sulek. Di belalang sembilan jago Taiwan Kok baru berdiri anak buah golongan Kalong, Mereka di bawah pimpinan Jih Yonghu, Alwi Yang Pokwi, Yo Kim Hwa, Yap Tiong Chu, dan sepasang iblis dari daerah Lohu. Semua orang mengurung dan mengincar rumah penjara Tai Pasan. Kim Hang mengeluarkan tertawa panjang tubuhnya melejit keluar dari salah satu jendela berbentuk hati maya. Kim Hang sudah menempatkan dirinya pada salah satu tali tenur menudingkan jari ke arah Hamid dan membentak, Hai, Hamid kotor, berani bertempur dengan diri kuajah Hamid ditekuk masam, Sepasang matanya memancarkan sinar beringas, dia membentak, Bocah tidak tahu diri, lekas masuk dan beritahu kepada ibumu, biar dia yang meneruskan pertandingan, Dengan tertawa Kim Hang berkata, hendak menerima pelajaran ibu. Baik, tapi kau harus kuajah dahulu, dengan marah Hamid membentak. Kapan rumah penjara? Tai Pasan. Mengganti peraturan? Dengan dingin Kim Hang bertanya, apa rumah penjara Tai Pasan harus mengganti aturan seizinmu? Bah kita orang mempunyai care-care, tersendiri, lawannya aku. Mana dadamu? Kalau kau tidak berani melawan aku, kembalikanlah kepalamu, lekas ngiprit pergi, Sepasang biji matu Hamid yang hitam terputar tiba-tiba ia tertawa dingin, Berdehem sebentar dan berkata, Haha, aku tahu ibumu masih belum sembuh dari lukanya, bukan? Maka menyuruh kau keluar menampilkan diri. Kim Hang tersenyum dan berkata, Apa matamu sudah hampir buta? Tidak melihat dicabutnya tanda istirahat perang? Penyambutan-penyambutan kepada setiap orang yang hendak mengikuti sayang barah Hamid Tidak bisa membenarkan dugaannya, mendelikan matu dan membentak. Lekas suruh ibumu keluar, Aku hendak menerima sayang barah locu rumah penjara rimba persilatan Tai Pasan Aku adalah ketua muda dari rumah penjara Tai Pasan Lawan aku wajah Hamid menjadi matang biru, Ia menganggap dirinya lebih tinggi setingkat dari Kim Hang, Tidak mau melawan anak kecil, Karena itu, ia menoleh ke arah Beri dan berkata, Beri, beri persen lagi hawa panas Tai yang sinkang kepadanya, Beri menerima perintah itu, Maksudnya hendak tampil ke depan, Menerima serangan-serangan. Di saat ini, salah satu dari kedua Lohu Pai, K.H. Agisan mendelikan mata, Menoleh ke arah Hamid dan memberi hormat. Hamid Ciam Pual, Memotong ayam tidak perlu menggunakan golok besar, Bocah ini serahkan saja kepadaku, Dengan berkerut alis, Hamid berkata, Kau bukan tandingannya dengan dingin K.H. Agisan berkata, Ya wajah sepasang iblis dari daerah Lohu Pai yang terkenal sudah mulai kehilangan fungsi. Sesudah keluar dan meninggalkan rumah penjara, Selama ini tak tahu telah melakukan apa. Sesudah mendapat teguran Hamid, Dia berkata lagi, Aku masih ingin kembali di tangan mereka, Mengapa Lohu Ciam Pual tidak menyerahkan kedudukan pertama dengan menyeringai kejam? Hamid membentak, Apa kau hendak menantang diriku? Titik dua, Dengan sikapnya yang masih kaku K.H. Agisan berkata, Mana berani dikatakan menantang? Aku hanya meminta kebijaksanaan Ciam Pual, Di saat ini, Ketua golongan kalong membentak, K.H. Agisan, Jangan kau berlaku kurang ajar kepada Hamid Ciam Pual, Biasanya K.H. Agisan tunduk kepada ketua golongan itu, Hari ini tidak, Ia melirik ke arah Seng Istri Pacap Nioh hanya sebentar tanpa mengucapkan badanmu tubuhnya melompat ke arah tenur besi, Di sana sudah berdiri Kim Hong, Tangannya terayun menyerang si pemuda dan membentak, Hayo bocah kurang ajar, Biar aku yang melayani permintaanmu tindak tanduk K.H. Agisan pada hari ini agak menyimpang dari kebiasaannya Kim Hong merasa terkejut dan heran, Ia mengagus diri dari serangan K.H. Agisan, Kesamping sedikit, Dengan dingin berkata, K.H. Agisan, Aku tidak menaruh dendam kepada kalian suami istri dari daerah Lohu, Tapi janganlah tidak tahu diri. Lekas mundur K.H. Agisan tidak melayani kisikan itu, Terus menerus menyerang ke arah Kim Hong. Kekuatannya juga tidak berkurang. Sampai di mana ilmu kepandayan K.H. Agisan Kim Hong lebih maklum daripada orang itu sendiri. Ia sudah mendapat ilmu kepandayan hebat untuk mengalahakan K.H. Agisan bukan urusan sulit. Tapi ia tidak mau kalau Hamid itu bisa mengetahui kemajuan ilmu silatnya, Jangan terlalu panas kalau saja menjatuhkan K.H. Agisan dalam waktu singkat penilaian harga bertambah, Lebih sulit mengalahkan mereka, Karena itu dengan hanya mengeluarkan kekuatannya ia menggempur K.H. Agisan secara bermain-main. Bertempur lebih dari 30 jurus, Dengan suara perlahan tiba-tiba K.H. Agisan berkata, Bocah Kim Hong, Hamid telah mempersiapkan bum pelektan kepada setiap orang yang datang. Kau harus berhati-hati. Bum peledak ini sangat hebat, bisa menghancurkan semua isi rumah penjara. Lekas pukul jatuh aku, dan beritahu ibumu akan adanya bahaya itu. Kim Hong terkejut, dengan menekan suara mengirim gelombang tekanan tinggi ia bertanya. Apa yang dimaksud dengan bum peledak pelektan K.H. Agisan makin menyerang, Ia juga berkata perlahan, itulah semacam mesyu buatan Hamid. Sesudah dilempar bisa meledak dan menimbulkan kebakaran. Tidak mudah dipadamkan. Aku kira jumlah orang rumah penjara terlalu sedikit. Kalau saja kalian mempunyai banyak jago, lebih baik bertempur secara dekat-berdekat. Jangan beri kesempatan orang-orang dari luar daerah itu melemparkan bahan peledak. Dengan heran Kim Hong bertanya, Mengapa kau beritahu rahasia ini sepasang sinar matuk K.H. Agisan seperti menyemburkan darah? Ia berkata si banci J.H. Young Hu itu telah memperkosa istriku. Huhu istriku tidak berani membuat pengaduan tetapi banyak orang sudah tahu mereka melakukan perbuatan terkutuk. Dilakukannya perbuatan itu karena aku tidak ada di samping mereka. K.H. Young Hu sangat lihai, aku bukan tandingannya nanti. Kalau bisa membunuh banci itu, aku hendak menghadiahkan semua harta kekayaan seluruh gunung. Lohusan Kim Hong mendesak K.H. Agisan sehingga ke jendela rumah penjara. Ia berkata nah lompat dan masuklah ke sana. Nanti akan kubunuh ketua golongan kalong itu tidak K.H. Agisan menolak. Selakalah nyonyaku, lebih baik kau pukul aku jatuh ke bawah. Bagaimana dengan nyonyamu bertanya Kim Hong? Tentu saja dia akan tampil ke depan. Itu waktu kau juga boleh pukul jatuh ke bawah. Berkata K.H. Agisan Kim Hong berkata, Di bawah tenur ini telah bersembunyi seorang raja akhirat, selalu siap dengan jarum B.W. Hoa Ciam. Kalau kau bisa sampai di bawah kau bisa mendapat serangan jarum hebat itu, tidak takut. Aku bisa siap sedia, baik sesudah berkata begitu Kim Hong membentak keras, tangannya ditebas, memukul ke pinggang K.H. Agisan kekuatan ini memang hebat dan dasyat, dimisalkan sengaja K.H. Agisan juga tak mungkin bisa mengelakannya. Terdengar suara jeritan K.H. Agisan, beruk tubuhnya terpental dan jatuh ke dalam jurang. Kekalahan K.H. Agisan sudah berada di bawah perhitungan semua orang. Kecuali jeritan pacap Nio, tak ada yang merasa kasihan jeritan pacap Nio dibarengi oleh munculnya nyonya gunung lohusan itu, ia lompat ke tenur dan menyerang Kim Hong, dengan hati sedih ia membentak. Bocah tidak tahu budi biar aku mengadu jiwa melupakan kepada kepentingannya, Pak. Kep. Nio menyerang Sekero membabi buta. Dengan mudah Kim Hong mengelakkan setiap serangan pacap Nio, menggunakan gelombang tekanan tinggi yang hanya bisa disalurkan kepada pacap Nio. Seorang Nia berkata, Nyonya K.H. Agisan apakah sudah tidak mau menemui suamimu? Dengan menjerit keras, pacap Nio berteriak. Mengapa tidak mau bertemu? Hukalau aku yang bertanya kepadamu, apakah sudah tak mau Nona Leng Biasian? Apa jawabanmu karena kere-kere paket Nio yang tidak mengerti situasi, Kim Hong juga berteriak keras. Kini tidak menggunakan gelombang tekanan tinggi, semua kata-kata dapat didengar oleh semua orang. Baiklah biarku pukul jatuh kau ke bawah.